Sekarang kita buat rumah, perbaiki rumah buat ibu, biar ibu atapnya gak bocor lagi. Udah malam begini, tapi Nizar masih belum tidur. Mungkin kondisi rumah yang berlubang di sana-sini, bikin istirahatnya jadi kurang nyaman. Sementara, Samin kayaknya udah terlelap dari tadi. Bapak juga masih berusaha tidur di balai-balai depan, walaupun banyak nyamuk dan udaranya panas. Aku dan Sumihat masih asik ngobrol. Sumihat udah aku anggap sebagai adikku sendiri. Kami saling cerita banyak hal, termasuk harapan-harapan kami. Sebelumnya aku tuh pengen, tadinya sih sebelum Pak, dulu saya sentai aku tuh mau kerja buat bantu bapak dan ibu. Tapi aku tuh gak diizinkan anak-anak-anak aku disuruh sekolah terus. Ntar kalau udah selesai, sekolahnya tuh baru kerja. Tapi kalau ada uang, selalu pengennya sekulia. Kalau ada rezeki, tapi kalau Allah ngasih aku buat bantu-bantu, ya aku kasih aja buat bantu ibu sama bapak. Semoga keinginan Sumihat untuk kuliah bisa terwujud ya. Tapi itu artinya, bapak dan kakak-kakak Sumihat harus bekerja lebih giat lagi. Hari ini, aku ajak keluarga Pak Satim jalan-jalan sebagai kenang-kenangan sebelum aku pulang ke Bandung. Mereka hampir gak pernah ngerasain rekreasi. Makanya, mereka seneng banget. Nah, sampai juga di Pantai Anyer. Pantai ini beda jauh sama pantai dekat rumah bapak. Gak heran, mereka kayaknya bahagia banget. Aku ingin bapak sekeluarga sejenak melupakan beban hidup mereka. Aku ingin senyum seperti ini, selalu ada di bibir mereka. Aku ingin merekam tiap kenangan indah bersama mereka. Seneng banget ngeliat ibu, sama bapak, sama Sumiha, sama Sami, sama Nizar juga. Keliatan seneng banget aku aja ke Pantai ini. Memang mereka belum pernah main, katanya belum pernah main ke manapun selain di rumah. Jadi aku seneng banget ngeliat mereka bisa nikmatin liburan yang mungkin cuma satu kali bersama aku. Jadi aku seneng ngeliatnya. Sebenarnya, aku tengah menyiapkan kejutan untuk keluarga ini. Saat ini, warga bergotok royong untuk memperbaiki rumah bapak yang udah gak layak kuning. Semoga kejutan ini bisa selesai tepat waktu. Rasanya gak ingin keceriaan bersama keluarga ini berakhir. Tapi aku harus pulang karena kuliahku sudah menanti. Aku pun gak sabar untuk memberikan kejutan yang sudah aku siapkan. Bu, ini rumahnya yang mana, Bu? Rumah ibu yang mana? Ya ampun, ibu pingsan. Mungkin ibu kaget karena rumahnya udah berubah. Ibunya yang kuat, ibu. Ibu, ibu. Astagfirullahaladzim, ibu nyinyinya buat. Ibu. Ibu, buat ibu sama bapak. Ibu. Ibu, ibu liat rumahnya, ibu. Sekarang kita buat rumah, perbaiki rumah buat ibu. Biar ibu atapnya gak bocor lagi. Biar ibunya, rumahnya gak banjir, Bu. Meskipun gak mewah, tapi aku harap rumah ini bisa memberikan perlindungan dan kenyamanan untuk keluarga bapak. Ya, makasih ya, Dek. Neng. Jauh-jauh, Neng, datang ke rumah ibu. Kedurnya kebocoran. Enggak, aku kasih. Buat bapak juga ya, buat ibu juga. Aku makasih, Bu, sama bapak. Udah ngizirin aku, tinggal beberapa hari di sini. Semoga kekhawatiran bapak dan ibu terhadap tempat tinggalnya bisa sedikit terobati. Sumiha dan Samin juga bisa saling menjaga nizar dengan lebih tenang. Ada sedikit kejutan lagi untuk mereka. Terima kasih, Neng. Tidak, buat bapak. Tidak, buat bapak. Apa dia apa sih, buat ibu, sama bapak? Tidak, izirin aku bisa lakukan ibu. Dan kerepotin ibu. Sampai nanti sih? Bapak, gimana menempol aku? Semoga ini bisa jadi sedikit bekal untuk keluarga bapak. Meskipun hidup kekurangan, mereka begitu baik padaku. Aku mendapat begitu banyak pengalaman, pelajaran, dan hikmah di rumah sederhana ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.